Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Baik ibu, saya percaya kalau Tuhan kirim para hamba-hambanya Rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala dan guru berada di tengah-tengah orang percaya Seperti di Ephesus fasal yang ke-4 Saya percaya Tuhan tetapkan hamba-hamba Tuhan di sekitaran kehidupan kita ini untuk menjadi contoh, menjadi teladan Memiliki kemurnian hati, memiliki ketulusan seperti yang dialami Dan dilakukan oleh Paulus seharusnya Tapi hari ini kita temukan banyak hamba Tuhan, mata duitan, banyak hamba Tuhan yang mengejar keuntungan pribadi Sehingga hidupnya tidak menjadi contoh, bahkan menjadi patuh sandungan Saya pernah judul, pernah kotba dalam judul-kotba yang lain, judulnya hamba Tuhan itu tidak boleh Minta belas kasihan dari orang lain atau minta belas kasihan dari jemaat Kalau kita ini ngaku sebagai hamba Tuhan dan dipanggil Tuhan sendiri ditetapkan Tuhan sebagai hamba Tuhan Bukan hamba Tuhan jadi-jadian tentunya Atau hamba Tuhan karbitan, tapi seril kita memiliki panggilan ilahi sebagai hamba Tuhan Dan saya percaya dan yakin dan pasti Tuhan akan gaji kita karena Tuhan yang panggil Nggak mungkin Tuhan nggak gaji, nggak mungkin Tuhan nggak cukupin, nggak mungkin Tuhan biarkan keleleran karena kita ini hambanya Tapi yang jadi masalahnya dengan berjalannya waktu, dengan proses yang ada, kehidupan yang ada Dengan pengertian yang salah juga, sehingga hamba Tuhan hatinya tidak lagi melayani Tuhan Tapi melayani Tuhan untuk uang, melayani Tuhan untuk kepentingan pribadinya Itu yang akhirnya menjadi batu sandungan dan jadi berkat Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang kita pelajarin hari ini Mengubahkan kemurnian yang di dalam hati kita ini semakin hari semakin didapatin menjadi hamba yang menyenangkan Sampai ke hari sakir, didapatin berkenan di hadapan Tuhan Alkitab sudah kasih contoh Berkali-kali dalam tokoh di dalam Alkitab itu dari kejadian sampai Kitab Wahyu Ada orang-orang yang tamak dengan uang, hatinya melintir ketika dapat upah Hanya mengejar kekayaan yang sifatnya duniawi ini Padahal ini nggak kekal Dan ujungnya hatinya jauh daripada kemurnian dan menghujat Tuhan Bahkan hidup dalam dosa, mati di dalam dosa Kita meski belajar itu, karena di akhir jaman Mata kita sering dibutakan dengan hal yang sifatnya duniawi, kemewaan duniawi Memang selama kita tinggal di bumi, kita ini butuh duit Dan saya percaya, saya sangat yakin sekali Kita harus diberkati di muka bumi ini Karena Tuhan berjanji, janjinya itu harus digenapi melalui kehidupan kita Tapi hati kita nggak boleh melulu fokus kepada harta duniawi Kemewahan, keinginan mata, keinginan daging Hamba Tuhan itu harus mati terhadap semua keinginan itu Step by step Kalau hari ini masih ada keinginan yang lain Belajar kenal Tuhan, belajar cintai Tuhan, belajar kasih Tuhan Engkau akan dibawa ke dalam level kematian Dalam dirimu sendiri, dalam keinginanmu sendiri Dan baru Tuhan akan percayakan perkara yang besar Saya sudah terima banyak berita dari orang-orang yang saya konselingin Mereka kepahitan dengan hamba Tuhannya Dan ternyata hamba Tuhannya mata duitan seperti lintah darat Dan akhirnya jemaat-jemaat ini kepahitan Bahkan meninggalkan gereja Bahkan sampai hari ini perdebatan luar biasa Kenapa hamba Tuhan meski pakai barang-barang yang harusnya Nggak layak dipakai lah Ya kalau diberkati soke Tapi kalau untuk menonjolkan diri Kalau dasarnya hamba Tuhan itu dulunya pengusaha Terus pakai barang bagus, barang mewah Nggak masalah Tapi kalau hamba Tuhan itu full timer Tapi pakai barang-barang mewah Toh itu sekalipun pemberian kan nggak etis dipakai Buat apa? Sedang kita sering melayani jemaat-jemaat yang kekurangan Sampai hari ini saya sering kali dihubungin orang Di DM orang minta dibantu dan lain sebagainya Ternyata masih banyak jemaat-jemaat yang kekurangan Dan kita harus ngerti itu sebagai hamba Tuhan Supaya hidup kita nggak jadi batu sandungan Kalau kita memang dasarnya pengusaha Engkau punya hasil keuanganmu Bisnismu, usahamu Engkau beli barang bagusnya Soke nggak masalah Tapi itu pun juga kalau kau pakai di depan jemaat yang Masih kekurangan akan jadi batu sandungan Kita harus pakai hikmat sebagai hamba Tuhan ini Dan jangan pernah menjadi hamba Tuhan yang Menginginkan harta duniawi Hanya ngejar-ngejar harta duniawi Kita ini selama ikut Tuhan pasti diberkati Dicukupin kebutuhanmu Tuhan juga ngerti semua kebutuhanmu Tuhan tahu itu Tapi bukan fokusnya ke sana Fokus kita itu hanya menyenangkan hati Tuhan Saya percaya Tuhan selama kita menyembah dia Dan saya percaya Tuhan akan berkatin kita Selama kita melayani dia Tuhan akan cukupin semua kebutuhan kita Selama kita ngikut dia Tuhan akan sediakan jaminan masa depan kita Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, nggak perlu cemas, nggak perlu panik Histeris kayak orang nggak bisa makan Tuhan pasti biara hidupmu Tuhan pun juga berikan keahlian dalam hidupmu Makanya kita sebagai hambat Tuhan harus memiliki kemurnian hati Jangan fokus kepada uang Hanya ngejar uang, ngejar persembahan Kalau nggak minta belas kasihan Ngemis-ngemis lewat kotbah Ngemis-ngemis lewat selebaran dan lain sebagainya Minta disumbang ini, malu-maluin Kita ini adalah representasi dari kerajaan Allah Kita tunjukkan dong karakter kerajaan Allah Berlulah anak-anak raja itu nggak Mentalnya budak, mentalnya melangrat, mentalnya ngemis Minta-minta pada orang lain Dan kita hari ini akan belajar dengan Apa yang dialami oleh Paulus Di kisah para rasul fasal yang ke-20 Mulai lihat yang ke-33 Pera atau mas Atau pakaian tidak pernah kuinginin dari siapapun juga Ini loh orang mandiri Harusnya kita ini mencontoh apa yang dihidupin oleh Paulus ini Dia nggak pingin pera Dia nggak pingin mas Kalau zaman sekarang nggak pingin mobil bagus Nggak boleh Nggak pingin jam tangan keren Nggak pingin apalah yang mewah-mewah Tas yang mahal sekalipun Kalau itu diberikan Just kasih karunia Tapi kita nggak usah ngemis sama jemaat Minta-minta Minta belas kasihan Malu-maluin Pera atau mastit Atau pakaian yang tidak pernah kuingini dari siapapun juga Ini loh murni Pure hatinya melayani Tuhan Nggak pingin minta imbalan apapun Dia pure hatinya Nggak ada perhitungan ketika melayani Ini tempatnya jauh Ini persembahannya kecil Nggak Selamat Tuhan percaya Kerjakan Lakukan yang terbaik Harusnya seperti itu Baik ibu di zaman Zaman-zaman dahulu Sebelum ngetrend seperti tahun Sembilan Tahun tujuh puluhan Tahun sembilan Tahun lapan puluhan Tahun Sembilan puluhan Sampai tahun hari ini Dulu orang nggak mau jadi Ambat Tuhan Kalau ada Anak perempuan Mau dilamar Pendeta Takut itu melahrat miskin Karena zaman-zaman dulu itu murni hatinya Tapi hari ini Kita lihat Memang pendeta kaya-kaya Dan diberkati memang harusnya diberkati Tapi bukannya Minta belas kasihan jemaat Kita diberkati Tujuan itu Untuk menjadi berkat Bagi jemaat kita Yang kita layanin kok Dari semua berkat yang Tuhan percayakan itu Tuhan punya maksud dan tujuan Supaya kita menjadi Saluran berkat buat orang lain Memberkati orang yang kesusahan Bukan kita makan Sendiri Kita telan sendiri Dan kita puaskan semuanya Untuk diri sendiri Kemewaan diri sendiri Tuhan punya maksud Dari semua harta yang kamu Dipercayakan Tuhan Dalam hidupmu Saya pernah Ketemu jemaat Dan ada cerita Kalau ada hamba Tuhan Sering kali Ngomong Minta Ngemis Dan Melas-melas sekali Hamba Tuhan itu memalukan sekali Dan hari ini Kita meski belajar Seperti ini Belajar seperti yang Paulus Alami ini loh Dia gak pingin pakaian Dia yang pingin emas Perak Dia gak pingin harta Atau apapun juga Dari orang lain Kamu sendiri tahu bahwa Dengan tanganku sendiri Aku telah bekerja Untuk memenuhi keperluanku Dan keperluan kawan-kawan Seberjalananku Ini loh hebat Dia kerja keras Makanya kalau jadi hamba Tuhan Hanya ngejar persembahan Ngejar uang Pingin kaya Salah kamu Salah panggilanmu Harusnya kamu jadi pengusaha Memang orientasinya Sebagai pengusaha Bisnesmen Ya profit Keuntungan Tapi kalau kamu sebagai hamba Tuhan Pingin kaya Pingin diberkati Pingin pakai barang mewah Salah tujuanmu Nanti banyak jemaat yang kepahitan Nanti akan Banyak jemaat yang tersandung Lewat sikap dan tindakanmu Ini harus kita berubah nih Paulus Dia kerja dengan tangannya sendiri Dia bekerja untuk memenuhi keperluannya Bahkan Keperluan kawan-kawan seperjalanannya Dia kerja Makanya gak ada Gak ada Larangan sebagai hamba Tuhan kok Bisnis dan usaha kok Gak ada larangan Kecuali kamu mengembalakan jemaat yang besar Dan gak ada waktu lagi Untuk bikin usaha lain cerita Urusannya Kalau baru jemaat Beberapa Orang Dan gereja kembang kempis Terus kamu hanya ngarami persembahan Gak jadi berkat Justru kembangan kapasitasmu Tuhan itu Kasih perumpamaan Seperti Pengusaha Yang memberikan modal Ada yang dikasih 5 talentan Yang dikasih 2 talentan Yang dikasih 1 talenta kok Nah setiap pribadi kita Tuhan percayakan itu Keahlian masing-masing yang berbeda Justru itu yang harus kita kembangkan Makanya jangan harapkan Persembahan Belas kasihan dari jemaat Memalukan Hidup pun gak jadi berkat Justru malah jadi batu sandungan Hari ini meski belajar Lu memberi hati ini Hari ini kita harus belajar Lu memiliki kemurnian hati Kalau enggak Apa yang terjadi Kita seperti Orang yang ngemis Belas kasihan dari orang lain Kita melayani Tuhan Yang punya langit dan bumi Tuhan yang mengutus kita Masa mana mungkin Tuhan gak biayain Mana mungkin Tuhan gak cukupin Saya tahu loh High calling saya itu Sebagai hamba Tuhan Panggilan tertinggi Dalam hidup saya Sebagai hamba Tuhan Makanya saya lakukan Saya kerjakan dengan baik Sampai hari ini Tuhan pelihara Bahkan di beberapa tahun yang lalu Saya dengan istri Bangun bisnis Bangun usaha Ketika Bisnis kami naik Kami diberkati Luar biasa Dan sampai hari ini Tahun sejak 2017 Bisnis kami Babak belur Bangkrut Enggak ada orang yang tahu Kalau kita bangkrut Enggak ada orang tahu Kalau kita sedang Terlilit Hutang karena Belanja barang Semuanya kacau Keuangan kami Kami gak cerita Sama siapapun Bahkan keluarga kami Orang tua kami Enggak tahu Kalau kami ngalami Masa kesusahan Hanya kami cerahkan Sama Tuhan Justru setelah kami Ngalami pemulihan Baru kita bisa Saya dengan istri Baru Kita kasih kesaksian Ke banyak orang Saya gak pernah Cerita Aku butuh duit Ini aku kekurangan Saya tidak pernah ngomong Sama sekali Sama orang Dan saya tahu Saya buktikan Tuhan saya Cukupin kebutuhan saya Tuhan cukupin kebutuhan saya Dan apa yang bisa saya kerjakan Saya kerjakan Lakukan Lakukan Jangan males Kerja Kalau bisa dagang Dagang Daripada nganggur Gak ada kerjaan Hanya ngurusin jemaat Beberapa orang Terus kamu Dari Senin sampai Sabtu Gak ada kerjaan Kerja Lakukan Kembangkan kapasitasmu Seperti Paulus ini Dengan tangannya sendiri Dia bekerja Berartikan ya 34 Kamu sendiri tahu bahwa Dengan tanganku sendiri Aku telah Bekerja Untuk memenuhi keperluanku Dan keperluan kawan-kawanku Dalam segala sesuatu Telah kuberikan contoh Kepadamu Bahwa aku bekerja Demikian Kita harus membantu Orang-orang yang lemah Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Sebab dia sendiri telah mengatakannya Ada lebih baik berbahagia Memberi daripada menerima Tapi hari ini banyak orang Mengharapkan belas kasihan dari orang lain Minta persembahan dari orang lain Bahkan ngancem jemaatnya Pakai kata-kata mengerikan Kalau kau gak kasih persembahan ini Dan begitu Apakah Tuhan seperti itu kejamnya Kalau Tuhan melihat pelacur Tuhan ketemu dengan Orang yang kedapatan berjinah Dia tidak hakimi Tetapi hari ini Orang ngancem jemaatnya Ini dan itu Tujuannya untuk uang Buat apa Kalau tujuanmu uang Kerja Bungun bisnis Buka usaha Dagang Karena prioritasmu memang cari uang Kalau jadi hamba Tuhan Mentang-mentang Ini gereja Gak bayar pajak Ini gereja Nirlaba Yayasan sosial Orang bisa nabur Dan ini atas nama Tuhan Dan kamu bisa pakai apapun Untuk nyenangin perutmu sendiri Di ujungnya Kita gak akan didapatin Berkenan dihadapan Tuhan Kita gak akan didapatin Berkenan dihadapan Tuhan Beliam Dia adalah Nabi yang luar biasa Tapi karena dia mementingkan Upah ujungnya Dia mati mengerikan Imam Eli Dan keluarganya Begitu jahat dihadapan Tuhan Toh ujungnya Dia hanya ngejar uang Matinya mengerikan GHC Judas Semuanya Mati mengerikan Karena apa Motivasinya Mengejar sesuatu Yang sifatnya Gak kekal nih loh Buat apa Kita ngejar seperti itu Saya sebagai hamba Tuhan ini Saya kerja keras Saya gak nganggur Saya lakukan bagian saya Di sisi lain ini Saya cari Tuhan Saya bangun keintiman Saya lakukan tugas pelayanan saya Pekerjaan pelayanan saya Saya lakukan dengan baik Di sisi lain ini Saya juga kerja Saya tahu Saya harus melakukan sesuatu Sesuai dengan kapasitas Dan kemampuan saya Selama saya bisa dagang Selama saya bisa menghasilkan uang Saya lakukan Saya gak mau tergantung Dengan Orang lain Di 2 Korintus 11 Seteng ke 27 Aku banyak berjeri lelah Dan bekerja berat Kerap kali aku tidak tidur Aku lapar dan haga Kerap kali aku berpuasa Kedinginan tanpa pakaian Dia kerja Bekerja berat Kerja fisik yang luar biasa Ini kasih contoh Ini apa yang dialami oleh Paulus Tapi hari ini Banyak orang hanya Mengharapkan Belas kasihan dari orang lain Kalau kamu dipanggil Tuhan Kamu disuruh bangun gereja Kamu disuruh nginjil Tuhan cukupin semua kebutuhanmu Tanpa ngemis sama orang Tanpa minta belas kasihan sama orang Khususnya di jemaat hari ini Kalau kamu tahu Tuhan yang kamu sembah Dia ala Jeho Fajireh Dia ala El Sadai Dia yang menyertain kamu Dia yang memberkati kamu Dia panglima perangmu Dia yang tahu detail hidupmu Dia panci-panci kemenanganmu Kamu jalan terus sama Tuhan Gak usah ngeluh Gak usah gerutu Gak usah ngomel Gak usah putus asa Tuhan pasti Akan genapi rencananya dalam hidupmu Selama hatimu itu mengejar dia Ini jadi masalahnya di tengah jalan Orang lupa dengan prioritasnya Ketika ada orang yang diberkati Dia lupa dengan tujuan Tuhan Kenapa dia diberkati Ketika ada orang yang sedang ngalami Masa sulit Dia lupa dengan tujuan dalam hidupnya Dia putus asa Kejar tujuan Tuhan dalam hidup kita Kita harus kejar tujuan Tuhan dalam hidup kita Kita akan sampai garis akhir Didapatin berkenan di hadapan Tuhan Melakukan setiap keputusan Tepat seperti yang Tuhan mau Tepat seperti yang Tuhan inginkan Harusnya Hidup kita menyenangkan Tuhan Lebih dari apapun juga Itu pengejaran kita Jangan sampai kita ditipu Dengan tipu daya duniawi Sehingga Kita mengejar sesuatu yang tidak kekal Tujuan akhir kita Menjadi serupa segambar dengan Kristus Dan ujungnya kita akan memerintah bersama Kristus Kekal dalam keabadian Tapi kalau hari ini kita hanya mengejar Sesuatu yang Hak penting Sesuatu yang Duniawi Ya apa ujungnya Memang kita harus bekerja Memang kita harus melakukan Segala sesuatu kegiatan Untuk kita bisa menghasilkan Uang Tapi itu bukan tujuan utama kita Tujuan utama kita Suatu hari kita akan Memerintah bersama Kristus Dan dimulai hari ini Kau praktek firman Kau hidupin firman Kau belajar kebenaran firman Dan kau diubahkan hatimu Cara pandangmu Yang mirip seperti orang dunia Itu yang harus dirubah Memakai cara pandang kerajaan Allah Baru Tambah hari di ujung yang kau akan didapatkan Berkenaan di hadapan Tuhan Bapak ibu kalau kita hanya ngejar sesuatu yang fana Sesuatu yang duniawi Ujungnya kamu seperti orang dunia Bukan berarti Bapak ibu harus males Males enggak ngapain Enggak harus lakukan Bagianmu Apa yang Tuhan percayakan Dalam hidupmu Kerjakan dan lakukan itu Jadi dokter Jadi dokter yang The best Lakukan Belajar terus Kembangkan kapasitasmu Jadi guru Jadi pengajar yang hebat Jadi pengacara Pengacara hebat Jadi politikus Politikus yang jujur Yang punya integritas Jadi pemimpin-pemimpin yang hebat Jadi pengusaha-pengusaha yang sukses Jadi berkat bagi banyak orang Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu Kerjakan dan lakukan yang terbaik Seperti kau melakukannya untuk Tuhan Baru ketika kau Ada di tempat Kau ditempatkan Dimana kau ditempatkan Disitu Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan Terutama Ini orang-orang yang kerja di marketplace Harusnya orang dunia bisa melihat Karakter Allah dalam hidupmu Manifestasi kuasa Allah yang Kamu hidupin setiap hari Yang memancar dari kehidupanmu Sehingga orang bisa melihat Oh ini berbeda dengan orang yang lain Harusnya kan seperti itu Tapi banyak orang hanya mengharapkan Tuhan turun tangan Tapi dia gak mau lakukan apa-apa Ada bagian yang kita kerjakan Ada bagian yang Tuhan lakukan kok Kamu hanya ongkang-kaki berharap kaya Mana bisa Kamu minta diberkati luar biasa Tapi kamu malesnya bukan main Mana bisa Di episode 4 Tanya yang ke-28 Orang yang mencuri Janganlah ia mencuri lagi Tapi baiklah ia bekerja keras Dan melakukan pekerjaan yang baik Dengan tangannya sendiri Supaya dapat membagikan sesuatu Kepada orang yang berkekurangan Kita kerja Kita kerja dengan Kemampuan, kekuatan kita Kita kerja keras Pakai hikmat, pakai pengertian Dan kita diberkati Dan lewat tangan kita Kita bisa jadi berkat bagi banyak orang Itu loh tujuannya Hidup kita ini Tidak akan bisa jadi berkat Buat orang lain Kalau kita tidak diberkati Kita tidak akan diberkati Kalau kita ini males Tidak mau ngembangkan diri Tidak mau belajar Tidak mau berubah Hanya mengharapkan Tuhan Turunkan Uang Satu karung dari langit Sampai matamu biru Tuhan tidak akan lakukan apa-apa Sampai kamu malah Tambah melarat Tambah kekurangan Ngemis sana Ngemis sini Ngutang sana Ngutang sini Ini waktunya kita Belajar berubah Memiliki kemurnian hati Dan ketulusan hati Ini terutama yang Pelayan-pelayan Tuhan Kita harus memiliki Kemurnian hati Karena hari ini Banyak pelayan Tuhan Hanya ngejar keuntungan Ngejar uang Ngejar upah Padahal Tuhan sudah setiapkan Upah yang lebih besar Saya Selama jadi hamba Tuhan Selalu dicukupin Semua kebutuhan saya Tuhan berkampin Saya luar biasa Saya gak pernah singgung Saya gak pernah saksikan Dengan apa yang Tuhan Perbuat dalam hidup saya Tapi hari ini Saya mau katakan Tuhan yang saya Sembah itu Tuhan yang luar biasa Beberapa kali Tuhan turun Dengan caranya Berkati saya Dengan caranya Yang luar biasa Dan saya tahu Tuhan Akan gaji saya Karena saya sebagai hamba Saya bekerja Untuk pekerjaan Kerajaan Allah Tuhan pasti cukupin Surga pasti sediakan Dan terbukti Sampai hari ini Tuhan Tidak pernah Meninggalkan kami Saya dengan istri Dia tidak Pernah meninggal Dia selalu mencukupin Dengan caranya yang ajaib Bahkan kita bisa Memberkati orang lain Motivasi kami Tidak hanya Ngejar keuntungan sendiri Apalagi setelah Saya sakit Parah Saya pikir Saya udah mau meninggal Bulan Agustus Tahun lalu Di awal bulan Saya pikir Saya udah selesai Dengan apa yang Tuhan percayakan Dan ternyata Saya gak bisa jalan Selama 11 hari Dari situ Tuhan bicara Banyak dan Tuhan ubah saya Bahkan sampai hari ini Saya udah gak pingin Apa-apa Bahkan setelah Mengalami kami Bangkrut Dari 2017 Sampai 2021 Tuhan remukkan Yang didalam batin Yang didalam batin Saya Sampai hari ini Tuhan remukkan Terus Sampai saya Hampir Selesai hidup saya Ternyata Tuhan Masih perpanjang Artinya Tuhan Masih punya tujuan Maksud Tuhan belum selesai Dengan hidup saya Dan Tuhan Buat sesuatu Yang nilai Dalam hidup saya Saya percaya Tuhan selalu Buat sesuatu Yang dahsyat Dalam hidup kita Tuhan pelihara Tuhan akan Menyelesaikan Sampai garis akhir Bagian kita Yang ngikutin dia kok Ngikutin dia Gak perlu Kita ini Ngotot Ngedumel Ngeyel Pake cara kita sendiri Ujungnya malah Bapak pelur Ujungnya Bapak pelur Ini lo kemurnian Di dalam hati kita Hatimu pengen apa Hari ini Saya Hampai hari ini Saya udah Gak ingin apa-apa Saya ingin nyenengin Tuhan Saya komitmen dengan Kita mau nyenengin Tuhan Terus Memang kita punya kebutuhan Tapi kebutuhan Tuhan Cukupin kok Saya diberkati Dengan pekerjaan Yang saya kerjakan Saya lakukan Tuhan berkati It's more than enough Kita bisa berkati Orang lain Bukan berarti Saya nganggur Saya lakukan bagian saya Ketika Bapak Ibu Lakukan bagianmu Tuhan akan Berkati hidupmu Makanya Kita Matthew Katakan ya Terkenal lagi Cari dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya akan Ditambahkan kepadamu Cari dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Hidup dalam kebenaran Berjalan dalam kebenaran Sintai Tuhan Kasihi Tuhan Lakukan bagianmu Sebab dari situ Tuhan mulai berkati Kamu dengan caranya Dalam kedahasiatannya Dalam keajaibannya Dia gak akan Pernah tinggalkan kamu Tuhan yang kita Sembah Dia lah yang baik Bagi para hamba Tuhan Yang ngemis-ngemis Yang mohon-mohon Yang minta tolong Yang berhutang Hari ini waktunya Bertopat dan berubah Kalau enggak Hidup Nggak ngalami Breakthrough dan terobosan Buktikan bahwa Kamu Punya Tuhan yang hebat Punya Tuhan yang ngajib Dan kau harus ngalami sendiri Tuhan tidak akan Pernah meninggalkan kita Dia mencukupi Semua kebutuhan kita Miliki kemurnian hati Jangan seperti Bileam Jangan seperti Gehasi Jangan seperti Judas Jangan seperti Hamba-hamba Tuhan Yang tampak Dan serakah itu Waktunya bertopat Dan berubah Supaya Tuhan Semakin bawa Kita ini Didapatin Sampai garis Akhir Finish well Finish strong Amin Ternyata Yang di dalam hati kita ini Harus dimurnikan Nah ada juga Banyak orang Ketika berteman dengan orang Dia ingin cari keuntungannya Ketika temui orang baru Dia pasti ingin cari keuntungannya Ngejar keuntungan Aku meski dapat apa Kalau seperti itu Motivasi hatimu Tidak benar Kamu enggak memiliki Kemurnian Ujung dari kehidupanmu Nanti Jadi batu sandungan Justru kita harus Berteman itu Dengan ketulus Dan kemurnian Kita bergaul dengan orang Jadi berkat Jangan selalu ambil keuntungannya Aku dapat untungnya apa Aku dapat untungnya apa Aku bergerja untungnya apa Kamu terlalu egois Kamu terlalu mentingin dirimu sendiri Hari ini Belajar mikirin hati Tuhan Belajar nyenengin hati Tuhan Kadang ya Kita pikir hati kita ini udah baik Kita pikir hati kita ini udah benar Tapi izinkan firman koreksi hatimu Benar enggak di hadapan Tuhan Percuma kita kelihatan benar di hadapan manusia Tapi di hadapan Tuhan kita Ngawur hidup kita Sembarangan hidup kita Nggak kudus Dan ujungnya Kita dibinasakan Buat apa Ini waktunya kita hidup dalam Kekudusan dan kesucian Hidup takut akan Tuhan Cintai Tuhan dan kasihin Tuhan Miliki kemurnian hati Hidup yang semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan Sampai garis akhir Amin Hamba Tuhan Belajar Bergantung sama Tuhan Kembangkan kapasitasmu Kalau kamu sebagai hamba Tuhan yang ngejar persembahan Maksa jemaatmu Ngancem jemaatmu Stop jadi hamba Tuhan Lebih baik jadi pengusaha atau kerja Karena orientasimu memang duit Kalau jadi hamba Tuhan Orientasinya hanya menyenangkan hati Tuhan Semua kebutuhanmu akan dicukupin Matiin dagingmu Mati terhadap diri sendiri Baru Tuhan akan nurapi kamu Dipakai dalam kedah sehatannya Amin Tutup matamu Tutup Alkitabmu Kita berdoa Bapak terima kasih buat firmanmu Kami matrakan dengan darah Nah dombalah firman yang nempel halam hati kami Firman yang mengubahkan sampai kedalaman batin kami Roh kudus Berikan kemampuan kami berjalan dalam kesucian dan kemurnian hati Hati yang tulus Hanya pengen nyenangkan hatimu saja Tuhan Amamu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini Diberkati Tuhan Pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan Tuhan berkati Double porsi Dan amu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah engkau tahir Jadilah engkau pulih Jadilah engkau sehat Dalam Nama Yesus Haleluya Amen And God bless you Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sore hari ini Menikmati hadirnya Menikmati hadiratnya Nggak perlu ikut nyanyi Tapi engkau tenggelam dalam hadiratnya And I leave my hand in surrender To your name Most high and yielding to your spirit And I leave my hand in surrender Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Come breathe upon me Come breathe upon me Bread of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I leave my hand in surrender To your name Most high and yielding to your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi pujian Padamu Tuhan Korban pujian Kau saja yang suci Kau saja yang suci Kau saja yang suci Kau saja yang layak Kau saja yang layak Kau yang layak Kau yang layak Terima kasih Yesus Kau yang layak Kau yang layak Enggaulah yang terima gelombin Yesus kau Tuhan Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini Nalami Tuhan secara pribadi Nalami jamaan Tuhan Roh kudus engkau dihormatin dan dikasih ini tempat Aku minta hadiratmu semakin kuat seperti gelombang mengalir Memenuhi kami dalam ruangan ini Iki robo konomo shantibikonomo papi pepiremente pekianama Iki rebekunama teki pecentokunama terenem Inan namas inimyanamo Inimyanamo sehe Inimikyanamo sebadia Inimikyanamo seh 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 Oh Tuhan Kami sebangga Kami nyanyikan masmur Memuliakan namamu Oh kami mencintai mu Tuhan Lebih dari apapun juga Oh Yesus Oh Yesus Kami yang mengasihimu Datanglah dalam kuasamu yang anjay Hadilah Tuhan Kami merindukan Engkau Tuhan Merindukan Engkau Tuhan Kami menyembah dalam hadiratmu Aku berdoa sore hari ini Engkau manifestasikan kuasamu Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini Mengalami jamahanmu Merasakan dekapan kasihmu Mengalir kuasamu Tuhan 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 Kami mencintaimu Lebih dari segalanya Ruh kudus Ruh kudus berhembu Ruh kudus kami mencintaimu Ruh kudus kami mencintaimu Nikmati hadirat Tuhan Tutup mata Menfokus sama Tuhan Silahkan pindah ke sini Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh I feel the nointing dalam ruangan ini Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini Nikmati 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 Tuhan Nikmati Tuhan Nikmati Tuhan Nikmati Tuhan Jesus Terima kasih buat hadiratmu Terima kasih buat hadiratmu Terima kasih buat kehadiran Your all I need You're all I need You're all I need You're all I need You're all I need Jesus, you're all I need Terima kasih buat hadiratmu, terima kasih buat kehadiranmu Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bagimu segala pujian, hormat dan pengaku Dalam nama itu, haleluya, amin Silahkan duduk Haleluya 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 Aku berdoa Aku lepaskan urapan kesembuhan Be healing Be healing Jesus name Aku berkata semua benjolan tumor Kanker atau apapun Pergi tinggalkan tubuhnya Oleh darah Dara Yesus Oleh Pilur Yesus Aku berdoa Atau rapan tidak dibatasi ruang tempat dan waktu Aku berdoa dari tempat ini Bersatu hati dengan orang-orang ini Kami berdoa Kami berdoa dalam nama Yesus Kami lepaskan urapan itu turun In Jesus name In Jesus name Aku perintahkan Semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Setan Dengarkan aku setan Engkau tidak punya apa-apa Tubuhnya adalah baik Allah Tubuhnya adalah miliknya Kristus Semua benjolan Atau apapun Daging tubuh atau apapun Aku berdoa Urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya Tuhan Kau lakukan sesuatu yang ilahi Dalam nama Yesus Urapan itu sedang turun Aku berdoa ada api Allah Yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki Tuhan sendiri yang operasi Tuhan sendiri yang ubahkan Tuhan sendiri yang sembuhkan Bawa dalam tangan kuasa Tuhan Tuhan yang berberkara Tuhan yang beracara In Jesus name In Jesus name In Jesus name Maka rapashekinem Inimiyanana lama Sinimiyanamo Sembadia Inimiyanamo 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 Allah sedang bekerja Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi Allah sedang bekerja secara ilahi In Jesus name In Jesus name Inimiyanamo Inimiyanamo Dalam nama Yesus Tuhan Belas kasihanmu Kau nyatakan Berpanjang Umurnya Untuk bisa mendedikasikan hidupnya Atau melayani Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Bagimu pujian Hormat pengaguman Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Amen Dengarin baik-baik Sebentar lagi kita selesai Belajar bergantung sama Tuhan Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri Bertindak seenak perut kita sendiri Sekarang kita melibatkan Tuhan dalam segala situasi Dalam segala kondisi Dalam segala keadaan Pengharapan kita Adalah Tuhan sendiri Baik ibu Tidak ada tempat yang nyaman Selain kita duduk diam Di dalam hadiratnya Yes Di kitab Masmur 91 Orang yang duduk diam Dalam naungan yang maha tinggi Artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan Itu adalah tempat yang paling aman Tempat dimana Allah ada Dimana itu Dalam hadirat Tuhan Waktu bapak ibu tadi nyembah Bapak ibu kan lupa dengan dirimu kan Enggak peduli dengan dirimu Kamu hanya fokus sama Tuhan Bener gak? Bener? Lakukan itu di kamar Doamu setiap hari Jangan pikirin sangkit penyakit ibu Pikirin Tuhan Rindukan Tuhan lebih dari apapun Dia Allah yang akan berperkara Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadiratnya Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan Di tempat tersembunyi Dalam terjemahan bahasa Inggris itu Di tempat tersembunyi dimana Allah ada Setan gak bisa sentuh kita Setan gak bisa jamah kita Setan bisa Menjama Menyentuh kita Kalau ada dosa dan pelanggaran Kita mesti ingin tamun sama Tuhan Kalau kita tinggal di dalam hadiratnya Dilindungi Tuhan Kutuk mantra Sakit penyakit di kitab Masmur 91 Penyakit sampar pun Tidak akan bisa menyentuh kita Karena kita dalam lindungan Tuhan Diproteksi Tuhan Dijagain Tuhan Tempat tersembunyi Letaknya di dalam hadirat Tuhan Hanya simple kalau di dalam hadirat Tuhan Bangkit berdiri sama-sama Pengen Pengen tiba-tiba berubahkan dalam hadirat Tuhan kan I just want to praise you I just want to praise you And leave Tutup mata My hands and say I love you You are everything to me And I Exalt your own And I Exalt your own And I Exalt your own Line most Sekarang buka matanya Waktu kita nyanyi tadi I just want to praise you tadi Ibu tutup mata Bapak tutup mata Kamu lupakan dengan dirimu Bahkan kamu gak tau Lagi duduk disini kan Bener Lagi berdiri disini Kita ulangi Kita ulangi lagi Kita ajarin masuk dalam hadirat Tuhan Tutup mata I just want to praise you I just want to praise you And leave my hands and say I love you You are everything to me I just want to praise you Sekarang buka matanya sebenarnya. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita di kamar. Pak, saya gak bisa nyanyi. Pak, saya gak bisa nyembah. Cari di Youtube. Lagunya Terry Mekalmon. Lagunya penyembahnya Anpeni Hit. Dengarin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu. Dimana disitu adalah ada dirat Tuhan. Tempat paling aman. Tempat dimana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa. Dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya. Kita bisa berubah masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dasyat. Dia sampai hari ini. Sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikuti doa saya Bapak dalam nama Yesus. Mulai hari ini. Aku mau berikan hatiku. Pikiranku. Perasaanku. Keputusanku. Untuk nyenengin kau. Hidupku. Untuk membuat kau. Dimuliakan. Ditinggikan. Acara ku roh kudus. Pimpinan ku roh kudus. Berikan kemampuan. Untuk aku. Kau dapati. Menyenangkan hatimu. Amen. Sekarang tutup matamu saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat kuasamu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus. Tuhan beracara. Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipnuhi kemuliaan. Dipnuhi kemuliaan. Kami minatkan padamu Tuhan. Kau saja yang sungguh. Kau kuci. Kau saja yang layak. Kau layak. Terima glori. Yesus kau Tuhan. Tuhan berbicara. Yesus kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Terima kasih Tuhan.